Suling emas naga siluman, jilid 53. Akan tetapi tidak demikianlah pertempuran, antara dua orang wanita itu melawan J.O.K. dan Samoke. Semenjak dari permulaan Y.U.H.W.I. sudah terdesak hebat oleh J.O.K., juga terutama sekali C.U.P.K. terdesak hebat oleh Samoke. Tingkat kepandayan mereka kalah jauh dibandingkan dengan jahat nomor 2 dan jahat nomor 3 itu. Cukeng Bu dan Sim Hang Bu yang melihat ini merasa gelisah sekali namun mereka berdua tidak berdaya membantu kedua orang wanita itu. Betapapun juga, dua orang wanita itu dengan semangat bernyala-nyala melakukan terus perlawanan dengan gigih. Namun, belum lewat lima puluh jurus, suling di tangan Pek In telah dirampas oleh Samoke dan sebelum darah itu dapat menghindarkan diri, ia sudah roboh tertotok oleh Samoke. Sumoy Hang Bu berseru dan hendak menolongnya. Akan tetapi tombak langger Kepang di tangan Hek Imoong berkelebat. Hang Bu terkejut sekali. Gerakannya untuk menolong Pek In tadi membuatnya lengah dan posisinya lemah, maka biarpun dia sudah menangkis dengan pedang Kuai Leong Kiam, tetap saja ujung tombak gigi serigala itu menyerempet pundaknya, merobek pundak sehingga darah mengucur membasai bajunya yang robek. Terpaksa Hang Bu membalas dengan serangan-serangan dasyat dan dia tak memiliki kesempatan lagi untuk memperhatikan Pek In karena lawannya benar-benar amat lihai sekali. Sementara itu, J. O. K. juga sudah mendesak Y. U. H. W. I. Biarpun Y. U. H. W. I. telah memutar pedangnya dan mempergunakan ilmu Kiam Tusin Chiang yang membuat tangan kirinya dapat memukul seperti tajamnya pedang dan golok, namun karena tingkatnya kalah jauh oleh J. O. K., nenek yang bertopeng tengkorat itu, maka ia pun didesak terus. Apalagi ilmu Kiam Chi, jari pedang, nenek itu mirip dengan ilmu yang pernah dipelajarinya dari gurunya yang pertama, yaitu Heksin Tawong Si Raja Maling. Akan tetapi, ilmu dari gurunya itu, ialah Kiam Tusin Chiang, tangan sakti pedang dan golok, tidaklah sedanas dan sedasyat Kiam Chi, jari pedang, dari jahat nomor dua ini. Jari tangan nenek itu menyambar dan seolah-olah mengeluarkan sinar maut yang amat hebat. Dan setelah pekin itu roboh tertotok, hati Y. U. H. W. I. menjadi gentar dan kesempatan ini dipergunakan oleh J. O. K. untuk menendang lututnya. Y. U. H. W. I. terpelanting roboh dan J. O. K. mengeluarkan suara ketawa terkekeh, lalu menubruk maju. J. O. K. mengenal temannya ini. Jika J. O. K. sudah mengeluarkan suara ketawa terkekeh lalu menubruk, berarti nenek itu hendak menurunkan tangan maut membunuh orang. Maka dia pun cepat menubruk dan menangkis tangan J. O. K. yang sudah menyerang ke arah Y. U. H. W. yang masih rebah miring itu. Duk keduanya terpental ke belakang. J. C. J. Jangan bunuh, kita tawan saja. Akan tetapi J. O. K. telah menjadi marah bukan main. Baginya, menghalangi kehendaknya berarti memusuhinya. Apalagi yang menghalanginya itu adalah S. M. O. K. yang terhitung adik dalam urutan tingkat mereka, maka kemarahannya meluap. S. M. T. Berani engkau menghalangiku dan nenek itu pun sudah cepat menerjang dan menyerang S. M. O. K. dengan tusukan-tusukan jari mautnya. Eh, apakah hengkau sudah gelas S. M. O. K. membentak dan mengelak sambil membalas? Keduanya sudah berkelahi dengan hebatnya. Dan melihat ini, T. O. K. dan Hek Imoong menjadi marah. S. M. T. Jangan berkelahi dengan teman sendiri kata T. O. K. J. O. K. tidak boleh membunuh lawan Hek Imoong juga membentak J. O. K. Mendengar bentakan mereka itu, J. O. K. dan S. M. O. K. masing-masing lalu meloncat ke belakang. Kemudian S. M. O. K. melihat betapa Y. U. H. W. I. telah meloncar bangun dan meski terpincang-pincang, nyonya ini sudah siap lagi dengan pedang di tangan. Dia menubruk ke depan. Ketika Y. U. H. W. I. menggerakkan pedang menusuk, S. M. O. K. memukulnya dari samping. Plak pedang terpental dan terlepas dari tangan Y. U. H. W. I. dan di lain saat, S. M. O. K. juga sudah berhasil merobohkan Y. U. H. W. I. J. C. kau tawan dan jaga yang ini, aku yang itu kata S. M. O. K. Sementara itu, C. K. dan S. M. O. K. tentu saja sudah melihat betapa Y. U. H. W. I. dan P. K. telah ditawan musuh, maka mereka berdua mengamuk dan memutar senjata dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba kedua pendekar itu mendengar suara S. M. O. K. yang nyaring, Ban Kim Sian dan pemuda yang memegang K. W. I. Lyong Kiam. Tahan senjata dan menyerahlah, kalau tidak, aku akan membunuh lebih dulu dua orang wanita ini. Sim Hang Bu dan Cuk Kang Bu melompat ke belakang dan menoleh. Mereka melihat betapa Y. U. H. W. I. dan P. K. telah dibelenggu oleh anak buah K. A. Kau Su, dan sekarang S. M. O. K. dan C. O. K. mengancam kedua orang wanita itu dengan tangan di atas kepala. Mereka berdua maklum bahwa sekali saja menggerakkan tangan, maka nyawa dua orang wanita itu tidak akan dapat tertolong lagi. Melihat istrinya dan keponakannya diancam, lemaslah rasa tubuh Cuk Kang Bu dan dia pun melepaskan senjata sabuk baja. Aku menyerah, katanya dengan suara lemah. Susiok, jangan menyerah kata Sim Hang Bu, akan tetapi Kang Bu hanya menjeleng kepala dan mudah saja ketika dia didekati oleh S. M. O. K. yang kemudian menotoknya dan pendekar ini pun dibelenggu seperti Y. U. H. W. I. dan P. K. N. Keparat engkau hak imoong dan iblis-iblis imkan hingga o. K. Sampai mati aku tidak akan menyerah kata Hang Bu dan dia pun sudah menubruk maju dan menyerang S. M. O. K. yang menotok roboh Kang Bu tadi. Orang muda, kalau engkau tidak menyerah, mereka bertiga ini akan kami bunuh teriak S. M. O. K. sambil meloncat mundur. Bunuhlah. Akan tetapi kalian pun akan mampus semua di tanganku mentak Sim Hang Bu. Pemuda ini mengerti bahwa terhadap orang-orang macam mereka itu, tidak mungkin mengharapkan pengampunan. Kalau dia dan Kang Bu menyerah, akhirnya toh mereka itu, juga dia, akan dibunuh. Maka, daripada mati dalam keadaan tidak berdaya, mati konyol, lebih mati dalam perlawanan. Melihat betapa Sim Hang Bu nekat melakukan perlawanan, Chu Pek In dan Y. U. H. W. I. memandang dengan alis berkerut. Mereka merasa penasaran mengapa pemuda itu nekat melawan. Terutama sekali Pek In memandang dengan mata basah air mata. Salahkah dugaannya selama ini bahwa Hang Bu juga mencintanya? Setelah kini ia terancam maut, mengapa pemuda itu tak mempedulikan ancaman musuh yang hendak membunuhnya dan dekat melawan? Hanya Chu Kang Bu yang memandang dengan sikap tenang. Dia sendiri menyerah karena dia tahu bahwa kalau dia dan Hang Bu tetap melawan, bukan ancaman kosong belaka kalau pihak musuh hendak membunuh dua orang wanita itu. Akan tetapi setelah dia sendiri menyerah, dia dapat mengerti mengapa Hang Bu tetap melawan dan dia pun dapat membenarkan tindakan pemuda itu. Memang, jika Hang Bu juga menyerah, apakah dapat dijamin bahwa orang-orang jahat ini mau membebaskan mereka berempat? Setidaknya, setelah dia sendiri menyerah, tentu istrinya dan keponakannya takkan diganggu, dan Hang Bu masih dapat berdaya melawan musuh kalau tidak ikut menyerah. Jadi, masih ada harapan. Maka dia pun hanya mengikuti jalannya pertandingan itu dengan hati tegang walaupun dia nampak tenang saja. Hang Bu memang nekat. Dia akan melawan sampai mati. Kini, ketiga orang Imkan Gerouoke sudah mengetungnya. Toaoke, Jioke, dan Semoke mengeroyoknya dari tiga penjuru. Akan tetapi Hang Bu sekali ini benar-benar memperlihatkan kemampuannya. Tubuhnya lenyap di selimuti sinar biru yang bergulung-gulung dan dari gulungan sinar ini kadang-kadang nampak kilatan biru menyambar ke arah musuh-musuhnya. Biarpun dikeroyok oleh tiga orang datuk yang sakti itu, Hang Bu tidak menjadi gentar dan permainan ilmu pedang Kuai Leong Kiam Sud yang dimainkan dengan pengerahan seluruh tenaga itu memang dahsyat luar biasa, mengeluarkan suara mengaum-aum seperti seekor naga mengamuk dan juga membawa angin berpusing yang sangat kuatnya. Betapapun lihainya ketiga orang dari Imkan Gerouoke itu menghadapi ilmu pedang yang demikian hebatnya, mereka tidak dapat mendekati pemuda itu. Melihat ini, Hek Imuong merasa penasaran sekali. Dia sendiri pernah dikalahkan oleh pemuda ini yang bekerja sama dengan seorang gadis bersenjata suling. Kini, melihat betapa tiga orang murid keponakannya yang telah memiliki tingkat ilmu yang tidak begitu jauh selisihnya dengan ilmunya sendiri tidak dapat mengalahkan pemuda itu, dia pun kemudian mengeluarkan suara menggereng keras dan tombak langgerhepang di tangannya sudah digerakkan dan kakek ini pun menerjang maju ikut mengeroyok Hang Bu. Sungguh merupakan kejadian yang luar biasa sekali kalau sampai tiga orang pertama dari Imkan Gerouoke mengeroyok seorang pemuda, dan lebih lagi tidak mungkin dapat dipercaya orang Kang Ong kalau mendengar bahwa mereka itu bahkan dibantu pula oleh Hak Imuong mengeroyok seorang pemuda. Akan tetapi kenyataannya demikian dan mereka pun agaknya sudah tidak lagi mempedulikan rasa malu dan harga diri. Mereka hanya ingin menundukan pemuda yang amat lihai ini. Chu Kang Bu menonton dengan metel bersinar-sinar dan wajah berseri, penuh dengan kebanggaan akan tetapi juga kekhawatiran. Dia melihat kehebatan Khoai Leong Kiam Sud dan merasa bangga bahwa ilmu itu adalah ilmu keturunan nenek moyangnya, dan bahwa pemuda itu adalah murid keponakannya, pewaris dari pusaka neneknya. Dia kagum bukan main, akan tetapi juga khawatir karena maklum betapa lihainya empat orang yang mengeroyok Hang Bu itu. Kekhawatirannya terbukti ketika dia melihat ujung tombak langger hepang di tangan Hek Imuong menyambar dan menyerempet bahu kiri Hang Bu sehingga bahu itu berdarah dan terluka. Namun Hang Bu masih mengamuk seperti seekor naga. Hang Bu larilah engkau teriaknya kepada murid keponakan itu. Hang Bu memang sudah mengerti bahwa kalau dilanjutkan, betapapun juga dia tidak mungkin dapat menandingi pengeroyokan empat orang itu. Kalau dia melawan terus, dia akan meroboh mati dan kematiannya tidak akan ada gunanya bagi tiga orang yang tertawan itu. Kalau dia meloloskan diri dan masih hidup, setidaknya dia masih dapat berdaya upaya untuk menolong tiga orang itu. Maka, dia lalu mengeluarkan bentakan nyaring. Pedangnya bergerak dengan hebatnya, mengeluarkan jurus naga siluman menyemburkan api. Pedangnya menimbulkan sinar berkeredepan ke arah empat orang lawannya sehingga mereka terkejut dan meloncat ke belakang. Kesempatan ini dipergunakan oleh Hang Bu untuk meloncat jauh sekali dari tempat itu. Empat orang itu berloncatan mengejar, akan tetapi Hang Bu telah berlari cepat sekali dan mereka tidak berani untuk mengejar satu-satu, kalau tidak berbarengan karena pemuda itu memang berbahaya sekali. Melihat ketasihnya lari meninggalkan ia dalam tangan musuh, Pek In merasa sedemikian kecewa dan menyesalnya sehingga gadis ini roboh pingsan. Akan tetapi Hang Bu diam-diam bersyukur bahwa murid keponakannya itu tidak sampai tewas di tangan orang-orang yang lihai itu. Bagaimanapun juga, dia akan merasa menyesal kalau sampai murid keponakan itu, pewaris nenek moyangnya, sampai mati konyol. Empat orang datuk itu tidak mengejar terus. Betapapun juga, tiga orang anggota keluarga lembah suling emas telah berada di tangan mereka dan melalui tiga orang tawanan ini, mereka dapat menguasai pusaka-pusaka dari lembah itu. Maka, tanpa banyak cakap Hek Imo Ong lalu memberi perintah kepada kawan-kawan Guru Silat Kua untuk mengangkat tiga orang yang sudah tertotok itu dan membawa mereka ke tempat persembunyian mereka, di rumah Guru Silat Kua Cinggu. Hang Bu berlari terus secepatnya, mengerahkan seluruh ilmu ginkangnya. Dia sudah terluka dan banyak darah mengalir dari pundaknya, tetapi dia harus dapat melarikan diri. Kalau dia sampai tertawan pula, maka habislah harapannya untuk dapat menolong tiga orang itu. Maka, dia memaksa tenaganya yang mulai lemah dan barulah setelah dia melihat bahwa dirinya tidak dikejar musuh, dan dia tiba di lereng sebuah bukit, tubuhnya terguling di bawah sebuah bukit, tubuhnya terguling di bawah pohon besar di mana dia duduk terengah-engah lalu dia bersilah dan mengatur pernafasan untuk mengembalikan tenaganya yang hampir habis. Melawan empat orang tadi sungguh terasa amat berat dan dia tadi telah mengerahkan seluruh singkangnya sehingga setelah berlari secepat itu, dia merasa tenaganya hampir habis dan napasnya hampir putus. Setelah bersemedik kurang lebih satu jam lamanya, barulah pernafasannya menjadi tenang kembali dan perlahan-lahan dia berhasil menghimpun tenaga murni di lareng gunung yang sejuk bersih itu. Tenaganya pun berangsur-angsur pulih kembali dan dia sudah mempergunakan kekuatan dalam untuk menghentikan darahnya yang mengucur keluar. Dalam keadaan hening itu, Hang Bu melupakan segala galanya, melupakan keadaan tiga orang yang tertawan, karena kalau pikirannya terganggu, tentu dia tidak mungkin dapat mengosongkan dan mengheningkan batinnya. Hang Bu, pemuda itu terkejut. Dalam keadaannya seperti tadi, kalau tiba-tiba yang datang itu musuh dan menyerangnya, dia pasti celaka. Dia cepat membuka matu dan ketika dia melihat siapa orangnya yang datang, hatinya merasa girang sekali dan dia pun segera bangkit. Chin Leong. Ah, hanya Tuhan yang membimbingmu datang kepadaku pada saat seperti ini, Chin Leong dia pun memegang tangan bekas lawan yang telah menjadi sahabat baik yang dikaguminya itu. Sejak dia berlawan tangan dengan General Muda ini dan merasakan betapa lihainya General Muda ini, ia merasa kagum sekali. Apalagi setelah ia mendapatkan kenyataan bahwa pertentangan di antara mereka sebagai buronan dan pengejar telah habis dengan adanya pengumuman kaisar baru bahwa pedang pusaka Kuei Leong Pokiam dinyatakan sebagai miliknya yang syah. Seperti kita ketahui, Chin Leong lari meninggalkan Chi Sian setelah mendapat kenyataan bahwa darah yang dicintanya dan dipinangnya itu ternyata telah jatuh cinta kepada pria lain, bahkan kepada Su Hengnya sendiri, Kam Hong, pendekar yang dikaguminya itu. Hal ini dapat dilihatnya dengan jelas ketika gadis itu marah-marah karena lamarannya, marah kepada Su Hengnya. Dia segera dapat menduga apa yang terjadi antara kedua orang Su Heng dan Sumoy itu. Dia tahu bahwa Chi Sian mencinta Kam Hong, dan dia dapat menduga pula dengan hati kagum bahwa Kam Hong juga mencinta Sumoynya, akan tetapi dengan cinta yang demikian suci murninya, sehingga Kam Hong rela menyampaikan pinangan pria lain kepada Sumoynya itu. Sikap Kam Hong ini membuat Chin Leong merasa terpukul dan malu kepada diri sendiri, maka dia pun lalu minta maaf dan melarikan diri. Ketika dia melihat seorang pemuda duduk bersila, dia merasa terheran-heran, lalu didekatinya pemuda itu. Giranglah hatinya ketika dia mengenal pemuda itu yang bukan lain adalah Sin Hong Bu, sahabat barunya, bekas lawan yang dikaguminya karena kelihayanya dan juga kejujurannya itu. Apakah yang terjadi, Hong Bu? Wajahmu agak pucat dan engkau gelisah, dan pundakmu luka. Apa yang telah terjadi tanya Chin Leong sambil membalas pegangan tangan sahabat barunya itu. Hong Bu lalu menceritakan tentang Chuk Kang Bu, Ye U H W I, dan Pek In yang tertawan oleh empat orang datuk sesat itu. Aku mohon bantuanmu, Chin Leong. Tanpa bantuanmu, aku tidak tahu bagaimana caranya aku dapat menyelamatkan mereka, Hong Bu mengakhiri ceritanya. Chin Leong terkejut bukan main. Tiga orang dari Im Kang Gero Oke muncul lagi. Dan malah ditambah seorang datuk yang telah lama dikenalnya sebagai seorang penjahat yang sakti, yaitu Hek Imo Ong yang pernah menguasai daerah Sin Kiang di barat dengan gerombolannya, yaitu gerombolan Hek Imo yang amat terkenal itu. Jangan khawatir, Hong Bu. Aku tentu membantumu. Akan tetapi di manakah mereka berada? Dan, keluarga Chuk itu, apakah tidak berbahaya sekali tertawan oleh mereka? Tiga orang dari Im Kang Gero Oke itu adalah manusia-manusia busuk yang amat kejam. Aku tidak terlalu mengkhawatirkan keadaan mereka, kata Hong Bu. Aku tahu bahwa mereka sengaja menawan keluarga Chuk karena mereka menghendaki pusaka-pusaka lembah naga seluman. Tentu mereka tidak akan mengganggu keluarga Chuk untuk sementara waktu ini. Dan menurut penuturan semua Chuk Pek Chin, agaknya kita akan bisa menemukan tempat persembunyian mereka melalui seorang guru silat bernama Kek Chin Gu yang tinggal di Locong. Mari kita menyelidiki ke sana. Baik, mari kita cepat pergi. Aku khawatir sekali akan keadaan keluarga Chuk, jawab Chin Leong. Dua orang pemuda perkasa itu, lalu berangkat menuju ke kota Locong yang tidak jauh dari situ letaknya. Dalam perjalanan itu Chin Leong selalu menghibur hati Hong Bu dan mengatakan bahwa dia pasti akan dapat menghancurkan persekutuan penjahat itu dan dia akan minta bantuan pasukan keamanan di kota Locong untuk membantunya mengepung sarang penjahat. Tiga orang Imkan Gerowoke itu memiliki ilmu kepandayan tinggi dan aku dapat menduga bahwa Hek Imong tentu juga lihai sekali. Kakek itu lebih lihai daripada mereka bertiga, kata Hong Bu. Hem, mungkin bagi kita berdua tidak akan mudah mengalahkan mereka berempat, akan tetapi dengan bantuan pengetungan pasukan, tentu setidaknya keluarga Chuk akan dapat diselamatkan dan dibebaskan. Kalau saja kita dapat lebih dulu membebaskan Chuk Kang Bu Susiok, kita bertiga dengan dia tentu akan mampu menandingi mereka berempat. Sebaiknya kita menggunakan siasat memancing harimau-harimau keluar dari sarang, Hong Bu. Biar ku kerahkan pasukan untuk menyerbu. Ketika mereka sibuk menghadapi pasukan, kita menyelingap masuk untuk lebih dahulu membebaskan keluarga Chuk, kata Chin Leong. Terserah kepadamu, dalam keadaan seperti ini aku hanya dapat mengharapkan bantuanmu. Ketika mereka tiba di locong, Chin Leong langsung mencari markas pasukan keamanan dan menemui komandannya. Ketika komandan mengenal Chin Leong sebagai jenderal muda kau yang terkenal, tentu saja dia terkejut dan menyambut dengan sikap amat hormat. Chin Leong lalu mencari keterangan tentang guru silat ke A-Cin Gu dan dengan mudah mendapat keterangan di mana guru silat itu tinggal. Kiranya kehadiran para datuk itu merupakan rahasia dan tidak diketahui orang di locong, Chin Leong memerintahkan kepada komandan itu untuk menyiapkan sepasukan prajurit dan mengepung rumah guru silat itu dari jarak agak jauh, menanti tanda darinya, sedangkan dia sendiri berdua dengan Hang Bu lalu melakukan penyelidikan ke rumah guru silat yang cukup besar dan dikelilingi padar tembok yang tinggi itu. Senja telah mendatang dan cuaca mulai menjadi gelap ketika mereka tiba di luar padar tembok, di mana pintu gerbangnya telah tertutup dan tidak nampak seorang pun di luar pintu. Hanya dapat terdengar suara orang-orang di dalam pintu, mungkin suara para anak buah guru silat yang melakukan penjagaan. Dua orang muda perkasa itu tidak mau lancang turun tangan, karena mereka harus yakin dulu bahwa empat orang datuk itu benar-benar berada di situ, dan terutama sekali bahwa keluarga cu juga tertawan di tempat itu. Kalau tidak demikian, mereka akan menangkap guru silat koa dan memaksanya mengaku di mana tawanan disembunyikan dan di mana pula adanya para datuk kaum sesat itu. Dan untuk ini tentu saja tidak perlu dikerahkan pasukan yang telah dipersiapkan itu. Mereka menanti sampai cuaca menjadi gelap betul dan ketika mereka sedang menyelinap di luar tembok, tiba-tiba mereka melihat berkelebatnya bayangan dua orang di depan. Tentu saja keduanya terkejut melihat betapa cepat dan ringannya gerakan dua orang di depan itu. Karena menduga bahwa tentu dua orang itu adalah dua di antara para datuk yang sedang mereka cari, mereka cepat menyelinap ke depan untuk mengejar. Akan tetapi bayangan dua orang di depan itu telah lenyap, padahal jelas bahwa dua orang itu tadi belum meloncat ke sebelah dalam pagar tembok. Aneh, bisik Hang Bu. Kalau mereka itu orang dalam, mengapa mereka bergerak di luar pagar tembok dan bukan langsung masuk melalui pintu gerbang? Siapapun adanya mereka, kita harus mengetahui dengan jelas sebelum turun tangan, bisik Chin Leong. Karena dua orang itu lenyap, Hang Bu dan Chin Leong melanjutkan perjalanan mereka untuk memeriksa keadaan sekeliling pagar tembok itu, untuk mencari jalan masuk yang baik dan tepat sambil menanti cuaca sampai gelap benar. Akan tetapi, ketika mereka melalui semak-semak tiba-tiba ada dua sosok tubuh orang menerjang mereka dari balik semak-semak itu. Gerakan dua orang itu demikian cepatnya sehingga Hang Bu dan Chin Leong terpaksa bergerak cepat pula. Sambil mengerahkan tenaga mereka menangkis lengan dua orang itu yang bergerak untuk menotok. Duh, ges, empat orang itu terdorong mundur dan semua merasa kaget bukan main saat mendapat kenyataan betapa kuatnya tenaga pihak lawan. Akan tetapi, mereka menjadi semakin kaget, heran dan juga gembira setelah saling mengenal. Kiranya dua orang itu bukan lain adalah Kam Hang dan Chi Sian. Melihat mereka seketika wajah Chin Leong menjadi kemerahan karena merasa malu, akan tetapi sebaliknya Hang Bu menjadi girang bukan main. Di lain pihak, Kam Hang dan Chi Sian juga terkejut melihat dua orang pemuda itu yang baru mereka kenal setelah mereka bertanding tangan tadi karena cuaca sudah mulai gelap. Saudara Sim Hang Bu dan Kau Chin Leong seru Kam Hang dengan metel, terbelalak lebar. Kiranya kalian berdua. Kami sangka peronda. Sementara itu, Chi Sian hanya memandang kepada dua orang pemuda itu dengan wajah kemerahan. Dua orang pemuda yang baru saja mengajukan pinangan kepadanya. Mari kita bicara agak jauh dari sini, bisik Hang Bu sambil meloncat pergi dan yang lain mengikutinya. Setelah tiba di tempat agak jauh dari panar tembok, Hang Bu lalu menjurah kepada Kam Hang dan Chi Sian, lalu berkata, sungguh beruntung sekali aku dapat bertemu dengan Jiwi di sini, seolah-olah Jiwi dituntun oleh Tuhan untuk membantuku, setelah Jenderal Kau Chin Leong juga datang membantuku, lalu dengan singkat namun jelas Hang Bu menceritakan tentang rombongannya yang terjumpa dengan tiga orang Datuk Im Kan Gerooke dan Hek Im Oong dan betapa keluarga Cu telah ditawan oleh empat orang Datuk sesat itu. Aku seorang diri tidak mampu melawan mereka dan terpaksa melarikan diri, Hang Bu mengakhiri ceritanya, dan kebetulan sekali aku berjumpa dengan Chin Leong. Malam ini kami melakukan penyelidikan untuk melihat apakah benar empat orang Datuk itu berada di sini dan apakah keluarga Cu ditawan di tempat ini. Pada saat melihat bayangan Jiwi, kami mengira Jiwi adalah dua orang di antara mereka. Dan bagaimanakah Kam Tai Hiap dan Non Abu juga dapat berada di sini, Chin Leong bertanya. Melihat sikap kedua orang pemuda itu biasa saja, seolah-olah tidak ada kandungan penyesalan hati sedikitpun tentang peristiwa penolakan pinangan mereka terhadap Chi Sian, hati Kam Hang merasa girang dan juga kagum sekali. Mereka sungguh patut menjadi pendekar-pendekar muda yang gemelengan, tidak mudah menaruh dendam pribadi. Juga Chi Sian merasa lega melihat sikap mereka. Kebetulan sekali ketika kami lewat di sini, kami melihat berkelebatnya bayangan Hei Moong memasuki rumah ini. Kami merasa curiga dan terheran-heran bagaimana Datuk itu tiba-tiba muncul di tempat ini, maka kami lalu mengambil keputusan untuk melakukan penyelidikan, kalau perlu membasmi kakek iblis itu. Dan baru saja kami melakukan penyelidikan, kami melihat kalian berdua dan mengira bahwa kalian adalah peronda atau anak buah koakawusu, Kam Hang menjelaskan. Janganlah khawatir, Hang Bu. Aku akan membantumu menghadapi iblis-iblis itu dan membebaskan keluarga Chu. Kata Chi Sian dan suaranya kini biasa kembali terhadap Hang Bu, mengingatkan pemuda ini ketika mereka berdua dahulu pernah bekerja sama menghadapi Hei Moong yang lihai. Maka gembiralah hatinya. Terima kasih, terima kasih katanya gembira dan kini dia tidak merasa ragu lagi bahwa dia akan dapat menyelamatkan keluarga Chu, terutama Pekin yang dicintanya. Tanpa ragu-ragu lagi dia pun berkata melanjutkan, kini aku yakin bahwa tunanganku akan dapat diselamatkan. Kam Hang dan Chi Sian memandang dengan Mat Le, terbelalak, dan Chin Leong sendiri pun bertanya, tunanganmu? Ahaha, kiranya engkau telah bertunangan dengan Nona Chu Pekin. Bagus. Selamat, Hang Bu. Kam Hang dan Chi Sian juga memberi selamat yang diterima dengan gembira oleh Hang Bu. Sekarang belum waktunya kita bergembira, tiba-tiba Chin Leong mengingatkan, yang penting sekarang adalah rencana penyerbuan untuk menyelamatkan keluarga Chu. Setelah Kam Tai Hiap dan Nona Bu hadir, hatiku tidak khawatir lagi. Kami berempat kiranya akan sanggup menghadapi mereka berempat. Betapapun juga, yang paling perlu adalah membebaskan keluarga Chu yang tertawan. Maka, menurut pendapatku, harus digunakan siasat untuk memberi kesempatan kepada Hang Bu untuk menyelingap ke dalam dan membebaskan mereka. General Muda ini kemudian menjelaskan siasatnya dan tiga orang pendekar yang mendengarkan dengan penuh perhatian hanya mengangguk menyetujui karena mereka tahu bahwa Kau Chin Leong, selain memiliki ilmu silat yang tinggi, juga adalah seorang ahli siasat perang sehingga tentu saja lebih ahli dalam melakukan penyerbuan seperti itu. Tak lama kemudian, sesuai dengan rencana yang diatur oleh Kau Chin Leong, sepasukan prajurit penjaga keamanan kota Losong telah mengepung rumah perguruan silat itu, dipimpin oleh General Kau Chin Leong sendiri yang ditemani oleh Kam Hang dan Chi Sian. Pintu gerbang digedor dari luar dan dengan suara lantang seorang prajurit pelapor meneriakan kepada guru silat Kau Chin Gu untuk membuka pintu gerbang karena komandan pasukan keamanan kota Losong hendak bicara. Tentu saja para penghuni perguruan itu menjadi panik ketika mereka mengintai dari balik pintu gerbang dan melihat bahwa tempat mereka sedang dikepung pasukan pemerintah yang bersenjata lengkap. Dengan wajah pucat terpaksa Kau Chin Gu keluar setelah pintu gerbang dibuka. Dia mengenal komandan Tio yang mengepalai pasukan keamanan kota itu, maka segera dia menghadap Tio Chiang Kun yang berdiri di sebelah kiri Chin Leong yang tidak dikenalnya karena pemuda ini mengenakan pakaian biasa. Tio Chiang Kun, ada terjadi apakah maka malam-malam Chiang Kun datang bersama para pasukan Kau Chin Gu bertanya, sedapat mungkin mengambil sikap tenang. Kau Chin Gu, tak perlu engkau menutup-nutupi dosamu berkata Tio Chiang Kun dengan suara galak. Kami memperoleh keterangan bahwa engkau menyembunyikan tokoh-tokoh penjahat besar yang terkenal dengan nama Hek Imoong, Toa Oke, Ji Oke dan Sam Oke. Suruh mereka segera keluar. Kalau tidak, engkau akan kami anggap sebagai pemberontak dan sekalian penghuni rumah ini akan kami tangkap sebagai anggota-anggota pemberontak. Bukan main kagetnya hati Kau Kau Su mendengar ucapan ini. Akan tetapi sebelumnya tadi dia memang sudah berunding dengan empat orang tamunya itu, maka kini sesuai dengan rencana mereka tadi, Kau Kau Su berkata, Ah, Tio Chiang Kun, bagaimana Chiang Kun dapat mempercayai fitnah seperti itu? Chiang Kun sudah mengenal baik siapa saya. Saya tanggung bahwa tidak ada penjahat di sini. Harap Chiang Kun suka menarik kembali pasukan dan besok saya akan menghadap Chiang Kun untuk bicara soal ini, dibalik kata-katanya itu seperti biasa tersembunyi maksud, yaitu bahwa dia hendak membereskan persoalan ini dengan hadiah atau sogokan. Akan tetapi biarpun komandan itu bukan seorang pejabat yang tidak biasa menerima sogokan macam itu, kini di depan seorang jenderal yang terkenal dari kota raja, tentu saja dia menjadi marah sekali. Kau Cien Gu, jangan engkau main-main. Hayo cepat suruh empat orang itu keluar, kalau tidak, terpaksa kami akan mengerahkan pasukan untuk menangkap semua orang dan menggeledah ke dalam. Melihat bujukannya tidak berhasil, orang Sik A itu lalu berkata, Chiang Kun, memang benar saya mempunyai empat orang kamu, akan tetapi mereka adalah para lociampu yang datang memberi petunjuk-petunjuk ilmu silat, sama sekali bukan penjahat. Semua itu adalah fitnah belaka. Tidak peduli mereka itu pendekar atau penjahat, suruh mereka keluar supaya dapat menemui dan bicara dengan kami kata pula Tio Chiang Kun. Karena tidak melihat jalan lain, sesuai dengan rencana mereka, Kau A Cien Gu terpaksa lalu menghadap ke dalam rumah dan berseru, harap cuilo chiampu suka keluar menemui Tio Chiang Kun. Chiang Kun, kami adalah orang baik-baik, mengapa? Akan tetapi ucapan Siamoke yang menjadi juru bicara mereka itu tertahan dan matanya terbelalak ketika dia mengenal Kam Hong, Chi Sian, dan General Muda Kau Chin Leong. Juga Hek Imoong mengenal Kam Hong dan Chi Sian, maka kakek ini pun tahu bahwa dia telah berhadapan dengan musuh yang pandai, maka tangannya bergerak dan senjata Long Gepang telah berada di tangannya. Ah, kiranya kalian bocah-bocah setan yang datang mengacau katanya dan langsung saja Hek Imoong menerjang maju. Kam Hong menyambutnya, dengan suling emas yang sudah dicabutnya, sebab maklum betapa dasyatnya serangan kakek raksasa berambut putih dan berpakaian serbah hitam itu. Tiga orang dari Imkan Gerooke yang juga mengenal tiga orang muda perkasa itu maklum bahwa tidak ada gunanya lagi berpura-pura dan bahwa untuk menyelamatkan diri mereka harus mempergunakan kekerasan. Maka mereka bertiga pun segera menerjang ke depan, disambut oleh Kau Chin Leong dan Chi Sian. Melihat ini, Guru Silat Kua Chin Gu juga mengerti bahwa rahasianya telah terbongkar, maka dia pun menjadi nekat. Dengan teriakan nyaring dia pun memimpin anak buahnya untuk mencegah pasukan memasuki rumahnya. Terjadilah pertempuran hebat di pekarangan depan rumah itu. Sementara itu, Cukeng Bu, Yeuhawi, Cukeng ini tahan dalam kamar-kamar terpisah-pisah. Mereka dalam keadaan tertotok dan dibelenggu tangan mereka, rebah di atas depan dalam kamar tahanan masing-masing, dan setiap orang dijaga oleh dua orang anak buah Kau Kau Su. Para anak buah Kau Kau Su bukanlah orang-orang baik. Kau 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 Su sendiri biarpun seorang guru silat, akan tetapi dia adalah orang yang berkecimpung dalam dunia hitam sehingga para muridnya tentu saja terdiri dari tukang-tukang pukul dan penjahat-penjahat yang ingin memperkuat dirinya. Ketika semua orang menyerbu keluar untuk menyambut musuh, enam orang yang bertugas jaga itu ditinggal berdua saja dengan masing-masing tawanan mereka. Kesempatan ini menimbulkan niat yang keji dalam benak mereka yang menjaga Yeuhawi dan Tekken. Dua orang wanita ini adalah wanita-wanita yang tergolong cantik, maka melihat di situ tidak ada orang-orang lain, para penjaga dua orang tawanan wanita ini timbulan niat yang kotor untuk mengganggu dua orang tawanan mereka. Mereka mulai mendekati tawanan masing-masing yang rebah terbelanggu dan tertotok di atas dipan, memandang dengan mulut menyeringai dan berliur. Dua orang yang menjaga Cupekin sudah mendekati gadis itu. Cupekin merasa bulu romanya meremang ketika melihat sikap mereka berdua itu. Akan tetapi ia tidak mampu bergerak karena telah tertotok jalan darahnya. Andai kata tidak tertotok, biarpun kaki tangannya terbelanggu, tentu ia dapat bergerak dan berdaya untuk melawan. Akan tetapi, kini ia hanya dapat memandang dengan matel, terbelalak ketika dua orang itu mendekatinya dan terkekeh-kekeh. Hehehe, kita tidak bisa maju berbareng, harus santri. Siapa yang lebih dulu kata yang bertubuh tinggi besar dan bermuka hitam? Kita undi saja kata kawannya yang bermata juling. Kita main bertanding jari saja, siapa menang boleh maju lebih dulu dan yang lain menjaga di luar kamar menanti giliran kata si tinggi besar. Dua orang itu tertawa-tawa dan bermain jari. Ternyata si tinggi besar yang menang dan dengan muka kecewa si matel jeling lalu keluar dari kamar itu, meninggalkan kawannya dan berjalan di luar. Daun pintu ditutupkan, akan tetapi si matel jeling itu mengintai dari celah-celah daun pintu. Si Pekin memandang dengan matel, terbelalat, melihat betapa sambil terkekeh dan menyeringai menyeramkan, si muka hitam yang tinggi besar itu mulai menanggalkan pakaiannya sendiri. Wajah Pekin menjadi pucat dan mulutnya berbisik, jangan, ah, jangan. Hahaha diamlah, manis, kata si tinggi besar yang kini melangkah mendekati dipan, membuat Pekin merasa ngeri dan takut sehingga hampir ia roboh pingsan. Akan tetapi pada saat jari tangan si tinggi besar menyentuh pakaian Pekin, tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar pintu. Daun pintu terbuka. Si tinggi besar menoleh dan seketika mukanya menjadi pucat ketika dia melihat temannya, si matel jeling itu sudah roboh mandi darah di depan pintu. Sebelum dia sempat menguasai hatinya, sesosok bayangan berkelebat dan hangbu telah menghantamnya dengan telapak tangan kanan. Si tinggi besar tak sempat lagi berteriak karena terdengar suara keras ketika kepalanya kena ditampar. Tubuhnya terpelanting dan kepalanya retak, mengeluarkan darah dan otaknya. Dia tewas seketika tanpa sekarat lagi. Hangbu cepat membebaskan totokan Pekin, kemudian mematahkan belanggu kaki tangannya. Engkau tidak apa-apa, Inway tanyanya. Ahaha. Buko Pekin merangkul dan menangis di dalam pelukan pemuda itu. Pekin melirik ke arah tubuh telanjang yang kepalanya retak itu dan menggigil. Untung engkau segera datang, Buko, katanya dan hatinya lega sekali karena rasa penasaran dan duka karena ditinggal lari oleh hangbu itu kini terobati dengan munculnya kekasihnya yang telah menyelamatkannya. Sebelum menolong Pekin, Hangbu tadi telah memasuki kamar tahanan Chu Kangbu, merobohkan dua orang penjaganya dan membebaskan Chu Kangbu. Dan begitu bebas, Kangbu segera minta kepada Hangbu untuk menolong Pekin di kamar sebelah kanan sedangkan dia sendiri cepat lari ke kamar sebelah kiri di mana dia tahu istrinya ditawan. Dia memandang daun pintu itu dan dapat dibayangkan betapa marahnya saat dia melihat ada dua orang penjaga sedang menggerayangi tubuh istrinya dalam usaha mereka untuk melepaskan pakaian istrinya yang tertotok dan terbelenggu tak mampu melawan itu. Keparat bentak Chu Kangbu dan sekali loncat, dia sudah tiba di belakang dua orang penjaga yang kurang ajar itu. Mereka membalikan tubuh, akan tetapi taut-tau rambut kepala mereka telah dijambak oleh Chu Kangbu dan sekali menggerakkan kedua tangannya, pendekar tinggi besar dari lembah naga siluman itu sudah membenturkan dua buah kepala itu. Prok terdengar suara, dan dua buah kepala itu pecah berhamburan. Ketika Kangbu membebaskan istrinya dan mereka berdua keluar dari dalam kamar itu, mereka bertemu dengan Hangbu yang juga sudah berhasil mebebaskan Tekken. Di luar sana aku dibutuhkan, harap Susyok bertiga suka membantu pasukan dari dalam. Aku sendiri harus membantu mereka menghadapi empat iblis itu setelah berkata demikian, Hangbu meloncat keluar dengan cepat sekali. Kangbu tadi telah diberitahu oleh Hangbu bahwa yang dimaksudkan dengan mereka itu adalah Jenderal Muda Kau Chin Leong dan pendekar suling emas Kamhang beserta semuanya, Bu Chi Sian. Dengan singkat dia pun memberitahu kepada istrinya dan keponakannya, lalu mereka bertiga juga menyerbu keluar dan mengamuk, menyerang para anak buah guru silat koa dari sebelah dalam. Tentu saja anak buah koa kowisu menjadi terkejut dan semakin panik karena mereka pun sudah terdesak oleh pasukan keamanan yang menyerbu dari luar. Perkelahian antara Kamhang melawan Hek Imoong masih berlangsung dengan amat serunya, tetapi Chin Leong dan Chi Sian yang bekerjasama menghadapi pengeroyokan tiga orang Imkan Gerowoke terdesak hebat. Mereka berdua itu hanya mampu memutar senjata untuk melindungi diri belaka, tanpa mempunyai banyak kesempatan untuk membalas. Tetapi tiba-tiba terdengar bentakan Yaring dan Hangbu sudah menerjang dan membantu mereka berdua. Melihat betapa koa kowisu dan anak buahnya sudah roboh semua karena amukan Chu Kangbu bertiga, dan melihat betapa mereka berempat sudah terkurung oleh pasukan dan di situ terdapat orang-orang muda yang amat lihai itu, Hek Imoong maklum bahwa kalau terjadi pertempuran keroyokan tentu pihaknya akan mengalami kerugian karena kalah banyak, maka tiba-tiba dia meloncat ke belakang dan berseru dengan lantang, tahan senjata. Kami hendak bicara. Empat orang pendekar muda itu menahan senjata mereka dan Kam Hang mewakili teman-temannya, sambil melintangkan suling emas di depan dada dia pun menegur, Hek Imoong, engkau hendak bicara dan menggunakan kecurangan apalagi? Wajah kakek itu berubah merah. Teringat dia bahwa dia pernah melukai pemuda luar biasa ini, akan tetapi hal itu dilakukannya karena dia mencurang, yaitu pada saat Kam Hang melawan delapan orang muridnya, ialah Hek Imoong dan ketika pendekar ini terdesak delapan orang itu, dia turun tangan membantu murid-muridnya sehingga Kam Hang menderita luka dalam yang cukup parah. Bocah Shikam. Kalau memang kalian adalah orang-orang muda yang gagah perkasa dan mengaku sebagai pendekar-pendekar sakti, mari kita melakukan pertandingan satu lawan satu tanpa pengeroyokan dan tanpa mengandalkan bantuan. Kita masing-masing mengadakan pertandingan satu lawan satu sampai mati dan tidak boleh ada orang lain yang membantu. Nah, bagaimana? Apa kalian berempat berani menyambut tantangan kami berempat? Kam Hang mengerutkan alis dan memandang kepada tiga orang kawannya. Dia melihat betapa Chi Sian, Hang Bu, dan Chin Leong mengangguk kepadanya, dan dia sendiri pun percaya sepenuhnya bahwa ketiga orang muda itu cukup tangguh dan kuat untuk melawan tiga orang datuk dari Im Kan Gerooke, maka ia pun menjawab dengan lantang. Baik, Hek Imoong. Kami berempat menerima tantangan kalian. Tio Chiang Kun lalu membuat lingkaran dengan pasukannya, lingkaran yang cukup luas di pekarangan rumah itu, dan memasang obor yang cukup banyak sehingga tempat itu menjadi terang dan merupakan gelanggang pertandingan yang dipagari pasukan. Tio Chiang Bu dan Ye U Hwe yang sudah selesai membasmi koakawusu dan anak buahnya itu pun kini berdiri menonton dengan penuh kepercayaan terhadap empat orang muda yang sakti itu, hanya Tio Chi Pek In yang mengerutkan alisnya dan merasa khawatir. Bagus. Kami akan mengajukan jago pertama kali. Semoke, kau majulah berkata Hek Imoong. Semoke Ban Hwe Aseng Jin, bekas Koks Unepali yang nama aslinya Laksapatma itu segera melangkah maju ke tengah lapangan. Dia pun maklum bahwa jalan keluar tidak ada, maka tindakan Hek Imoong itu dianggapnya tepat. Hanya melalui pertandingan perorangan maka mereka mendapat kesempatan untuk lolos, asal dapat memenangkan lawan. Dan bagaimanapun lihainya, empat orang lawan itu hanyalah orang-orang muda yang tentu masih jauh kurang pengalamannya dibandingkan daagan mereka berempat. Dia maju dengan tenang. Kakek Raksasa yang kepalanya botak ini nampak gagah dengan mantelnya yang merah, dan kini dia menanggalkan mantel merahnya dan melemparkan mantel itu kepada J.O.K. Dia sendiri dengan kedua kaki terpentang lebar, kedua lututnya agak ditekuk dan kedua lengannya membuat silang di depan dada, yang kanan miring di depan dahi, yang kiri miring di depan dada, sikapnya seperti seorang pendeta sedang melakukan sembahyang dengan sikap aneh. Biar aku yang menghadapi tua bangka Nepal ini kata kau Chin Leong dan majunya Chin Leong melegakan hati Kam Hong. Dibandingkan dengan Chin Leong, mungkin semuanya masih kalah, dan biarpun di pihak musuh Semoke merupakan orang terakhir, namun dia tahu bahwa bekas Koks Unepal ini mempunyai banyak tipu musliat sehingga kalau Chi Sian yang melayani dia, hal itu amat berbahaya. Berbeda kalau Chin Leong yang menyambut kakek itu, karena biarpun masih muda, namun Chin Leong juga seorang yang memiliki banyak pengalaman dan mengenal banyak siasat-siasat licik pihak musuh. Baiklah, saudara kau Chin Leong. Kau lawan Semoke dan hati-hati lah terhadap akal busuk kata Kam Hong. Chin Leong melangkah maju dengan tenang. Di bawah sinar obor yang banyak dinyalakan itu, pemuda ini nampak tegap dan gagah perkasa sekali. Wajahnya yang bundar itu nampak halus dan tampan, sepasang matanya yang lebar bersinar-sinar dan tahi lalat kecil di bawah pelingah kirinya itu menambah kewibawaannya. Ketenangan pemuda ini nampak pada senyumnya, seolah-olah dia sama sekali tidak merasa jari menghadapi lawan yang sudah amat tersohor karena keliayanya ini. Masih begitu muda sudah memperoleh kepercayaan kaisar, maka dapat dibayangkan betapa hebatnya pemuda ini. Semoke juga merasa agak terkejut ketika melihat bahwa jenderal muda itu yang maju. Dia tahu akan kelihayan pemuda ini. Baru mengingat bahwa pemuda ini adalah putra tunggal dari pendekar naga sakti Gulun Pasir saja sudah membuat dia menjadi agak ngeri. Akan tetapi, dia segera dapat mengusir perasaan ini dengan keyakinan akan kepandayan sendiri. Betapapun juga, pemuda ini bukanlah pendekar naga sakti Gulun Pasir, pikirnya, melainkan seorang yang masih muda dan tentu masih hijau pula dalam pengalaman. Hahaha Semoke tertawa bergelak untuk membesarkan hati. Inikah jenderal muda Kau Chin Leong yang terkenal itu? Hahaha, orang muda, sudah rela benarkah engkau untuk mati konyol maka engkau berani melawanku? Ban Hwe Asang Jin Engkau telah berdosa terhadap pemerintah dan negara ketika engkau menjadi Koks Unepal, dan engkau berdosa terhadap rakyat ketika engkau menjadi Semoke. Dosamu sudah terlampau bertumpuk, terlampau banyak maka sudah sewajarnya lah kalau kini engkau menerima hukuman dari tanganku sendiri. Majulah. Sebelum maju tadi Chin Leong telah menitipkan pedangnya kepada Hang Bu dan kini dia menghadapi lawan dengan tangan kosong. Dia tahu bahwa Semoke adalah seorang yang memiliki ilmu silat yang sudah agak tinggi tingkatnya, maka datuk ini tidak lagi mengandalkan senjata. Dan karena dia sendiri pun murid tayah kandungnya yang memiliki ilmu silat tangan kosong pula, maka dia menghadapi lawan dengan tangan kosong. Dia berdiri tegak lurus, mula-mula kedua lengannya tergantung lurus di kanan-kiri, lalu diangkatnya sampai ke pinggang dengan jari-jari terbuka dan ibu jari ditekuk ke telapakan. Perlahan-lahan lengannya diangkat ke atas, lalu setelah sampai di atas kepala ditarik ke bawah sambil mengerahkan tenaga sinkang. Kedua lengannya itu nampak tergetar halus, dan kini tubuhnya penuh dengan saluran sinkang yang dasyat. Semoke mengeluarkan suara menggereng dan oleh karena gerengan ini mengandung getaran tenaga hikang yang amat kuat, maka para prajurit yang mengepung tempat itu untuk nonton perkelahian itu menjadi terkejut dan tubuh mereka menggigil. Semoke menyusul gerengannya ini dengan terjangan dasyat, kedua lengannya yang panjang dan besar itu bergerak cepat. Tahu-tahu dia telah mengirim serangan beruntun sampai empat kali, memukul dengan kedua tangan dari atas ke bawah disusul cengkeraman dari kanan-kiri. Chin Leong juga bergerak cepat. Dua lengannya sudah menangkis dua pukulan pertama dan menghadapi cengkeraman dari kanan-kiri itu dia meloncat ke belakang sambil membalik dan tiba-tiba saja tubuhnya berputar dan dia pun sudah membalas dengan sebuah tendangan kilat yang mengarah dagu lawan. Ketika Semoke menggerakkan tangan hendak menangkap kaki yang menendangnya, Chin Leong menarik kembali kakinya dan tubuhnya meluncur ke depan, tangan kanan menotok ke arah pusar dan tangan kiri mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala botak itu. Dia telah mulai menggunakan jurus-jurus dari ilmu silat Chin Leong Chiang Hoat yang hebat. Karena dia tahu bahwa lawannya adalah seorang yang liai, maka pemuda ini tidak mau membuang waktu dengan mengeluarkan ilmu silat lain, melainkan langsung mengeluarkan ilmu ciptaan kakek gurunya, yaitu si Dewa Bongkok itu. Sesungguhnya ilmu Chin Leong Chiang Hoat asalnya adalah ilmu ciptaan Dewa Bongkok yang khas, yaitu untuk seorang yang berlengan tunggal. Akan tetapi Kau Kok Chu, sinaga sakti gulun pasir telah menyempurnakan ilmu tangan kosong ini untuk putranya, sehingga kini yang dikuasai oleh Kau Chin Leong adalah ilmu silat tangan kosong yang cocok untuk dimainkan oleh seorang yang berlengan utuh, walaupun dasarnya masih ilmu asli. Justru karena dasarnya adalah ilmu silat yang tadinya diperuntukkan seorang yang berlengan buntung, maka sekarang setelah dimainkan oleh Chin Leong, gerakan-gerakannya amat aneh dan tak dapat diduga-duga oleh musuh. Kadang-kadang pemuda itu hanya menggerakkan tangan kanannya saja, dan tangan kirinya bergantung mati, akan tetapi pada detik-detik yang sama sekali tidak disangka oleh lawan, tiba-tiba saja tangan kirinya bergerak mengirim serangan susulan, serangan maut yang amat dasyat, lebih dasyat daripada serangan-serangan tangan kanannya. Biarpun Samoke seorang yang tinggi ilmunya, namun menghadapi ilmu silat ini dia merasa bingung juga sehingga setelah lewat lima puluh jurus, ia kurang cepat mengelak dan tamparan tangan kirinya yang tadinya tergantung mati itu sempat mengenai pundak kanannya, dan membuat tubuh yang tinggi besar itu terhuyung ke belakang. Samoke meloncat untuk mengatur keseimbangan badannya dan mulutnya menyeringai menahan rasa nyari yang membuat separuh tubuhnya sebelah kanan seperti lumpuh sejenak. Hak iik tiba-tiba Samoke menubruk ke depan. Chinleong mengelak dengan loncatan ke kiri, akan tetapi tiba-tiba dari lengan baju yang lebar itu meluncur sinar-sinar hitam yang lembut menuju ke seluruh tubuh Chinleong dari atas ke bawah. Itulah jarum-jarum rahasia beracun yang dilepas dari jarak dekat sekali. Dan ini merupakan satu di antara kecurangan-kecurangan Samoke. Akan tetapi, sejak tadi Chinleong memang sudah waspadat terhadap serangan gelap, maka begitu melihat sinar hitam menyambar dia sudah meloncat tinggi sehingga semua jarum lewat di bawah kakinya. Chinleong bukan semelarangan meloncat, melainkan meloncat ke depan dan kini dari atas dia terjun menyerang ke arah kepala lawan dengan menggunakan kedua kakinya. Samoke terkejut bukan main. Tak disangka-sangkanya bahwa pemuda itu selain dapat menghindarkan semua jarumnya, juga memiliki ginkang sedemikian hebatnya sehingga sambil mengelak kini bahkan langsung balas menyerang. Cepat dia secara terpaksa menggulingkan tubuhnya ke atas tanah sehingga serangan dari atas itu pun tidak mengenai sasaran dan begitu dia meloncat bangkit lagi, Samoke sudah mengeluarkan ilmunya yang paling diandalkan karena aneh dan tangguhnya. Tubuhnya tiba-tiba berpusing bagaikan sebuah gasing dan terus berpusing sehingga tubuh itu tidak nampak lagi. Dan dari gerakan berpusing ini dengan cepat bagaikan kilat menyambar, ada serangan-serangan mencuat yang menuju ke arah lawan. Chin Leong menggerakkan kaki tangan menangkis, akan tetapi karena pusingan tubuh lawan itu mendatangkan angin dasyat, dan oleh karena serangan yang mencuat dari tubuh yang berputar cepat itu sukar diikuti dengan pandangan mata, maka Chin Leong terkena sambaran pukulan yang mengarah lambungnya. Tangkisannya menyeleweng dan biarpun dia tidak terkena pukulan langsung, namun tetap saja dia terdorong sampai hampir terjengkang dan merasa betapa paha kanannya panas oleh hawa pukulan lawan. Hanya dengan melempar diri ke belakang dan berjungkir balik saja pemuda itu dapat menyelamatkan diri dan tidak sampai roboh terjengkang. Melihat hebatnya lawan, Chin Leong tiba-tiba mendekam di atas tanah dan ketika lawan yang berpusing itu mendekatinya, tiba-tiba pemuda itu mengeluarkan suara melengking dasyat dan tubuhnya meluncur dari bawah dengan pukulan kedua tangan didorongkan ke depan. Itulah pukulan dari ilmu Chin Leong hokte yang amat hebat dari Istana Gulun Pasir. Ges! Oleh karena hebatnya pukulan itu, Semoke mana mampu mengelak? Terpaksa dia menangkis dengan pengorahan seluruh tenaganya dan akibatnya, tubuhnya terlempar dan terbanting keras sekali. Itulah hebatnya pukulan ilmu Chin Leong hokte, naga sakti mendekam di bumi. Kalau saja tadi Semoke mempergunakan tenaga lembut, tidak mempergunakan tangkisan tenaga kasar, dia pun akan celaka kalau Chin Leong juga mempergunakan tenaga im. Tubuh yang tinggi besar itu terguling-guling dan akhirnya dapat meloncat bangkit kembali, berdiri agak bergoyang-goyang dan di ujung bibir kakek itu nampak darah segar yang keluar dari mulutnya. Dengan bajunya, Semoke menghapus darah itu dan mukanya berubah merah sekali. Dia menggereng nyaring, gerengan yang keluar dari dalam perutnya saking marahnya dan tiba-tiba dia merenggut ke arah leharnya. Nampak sinar berkilauan ketika tangannya sudah memegang seuntai rantai hitam yang tadinya dipakai sebagai kalung leharnya. Rantai ini adalah untaian batu-batu hitam dari Nepal yang diuntai dengan tali baja yang amat kuat. Jarang sekali Semoke memergunakan senjata dalam perkelahian menghadapi lawan yang betapa pandai sekalipun. Ilmu silatnya sudah sangat tinggi, tenaga singkangnya amat kuatnya sehingga tanpa bantuan senjata pun dia sudah merupakan seorang yang sukar dikalahkan. Akan tetapi, sekali ini dia bertemu tanding, bahkan dia telah menderita guncangan dalam tubuh yang membuatnya terluka, maka tanpa malu-malu lagi dia mengeluarkan senjata simpanannya yang tadinya dipakainya sebagai sebuah kalung jimat. Menurut kepercayaan tahiul di Nepal, batu-batu hitam yang dipakainya sebagai kalung itu mempunyai daya kekuatan untuk menolak penyakit dan malapetaka. Selain itu, juga batu-batu hitam itu keras sekali dan kuat, dapat menahan senjata pusaka lawan yang bagaimana ampuh sekalipun. Terik, wir, wir. Senjata aneh itu mengeluarkan bunyi berketrik ketika digerakan dan angin dasyat menyambar ganas ke arah Chin Leong. Pemuda ini terkejut sekali dan mengelak, akan tetapi sinar hitam itu mengejarnya terus. Chin Leong terpaksa mengebutkan ujung lengan bajunya untuk menangkis, tidak berani langsung menangkis dengan lengannya karena dia belum mengenal sifat senjata lawan. Akan tetapi, biarpun lengan bajunya itu hanya merupakan kain saja, di dalam tangan pemuda ini berubah menjadi senjata penangkis yang ampuh dan kuat sekali. Prat. Tangkisan ujung lengan baju dari Chin Leong itu membuat serangan Samoke gagal dan sinar hitam senjata rantainya itu menyeleweng, akan tetapi pemuda itu terkejut bukan main ketika melihat betapa ujung lengan bajunya pecah-pecah. Dan kini sinar hitam itu telah menyambar lagi bertubi-tubi, mengarah kepalanya dan ujung sinar hitam itu dapat melakukan serangan totokan ke arah jalan darah yang mematikan. Maka Chin Leong segera mengelak dan berlomcatan ke sana sini, dan terdesak hebat oleh sinar hitam yang mengeluarkan bunyi berketrikan itu. Chin Leong, dih terima pedangmu. Tiba-tiba terdengar Hang Bu berseru dan nampak sinar terang ketika pedang Chin Leong yang tadi dititipkan kepada pemuda itu telah dicabut oleh Hang Bu dan dilemparkannya kepada jendera muda itu. Chin Leong cepat menyambut pedangnya dengan tangan kanan. Terima kasih, Hang Bu katanya gembira dan seketika pedang itu diputar-putarnya di tangannya, berubah menjadi sinar bergulung-gulung menyilaukan macu ketika tertimpa sinar obor. Pedang itu adalah sebuah pedang yang baik karena pedang itu merupakan pedang pemberian kaisar sebagai tanda pangkatnya. Seperti juga Samoke, putra pendekar naga sakti gulun pasir ini sebetulnya tak lagi memerlukan senjata untuk membantunya dalam perkelahian. Akan tetapi karena lawannya yang tangguh itu memergunakan senjata yang aneh dan yang mungkin saja dapat melukai lengannya, maka tentu saja dia merasa gembira untuk mempergunakan pedangnya menghadapi senjata lawan. Samoke masih terus mendesak dengan senjatanya yang diputar-putar dan menghujani lawannya dengan serangan-serangan maut. Chin Leong juga memutar pedangnya dan menyambut serangan itu dengan pedangnya sambil mengerahkan tenaganya. Teranggat, keringgat. Keduanya melompat ke belakang ketika merasa betapa telapak tangan mereka panas dan nyeri, seolah-olah kulitnya terkupas. Mereka masing-masing memeriksa senjata sendiri, akan tetapi hati mereka lega melihat bahwa senjata mereka tidak rusak oleh benturan yang hebat tadi. Mereka gembira karena senjatanya dapat menahan senjata lawan, keduanya lalu saling terjang lagi dengan dasyatnya. Tubuh mereka lenyap terbungkus gulungan sinar hitam dan sinar terang dari pedang Chin Leong, dan kedua sinar yang bergulung-gulung itu saling belit, saling tekan dalam sebuah pertempuran yang amat seru. Semua orang yang menyaksikan pertandingan ini, diam-diam merasa tegang bukan main karena memang jaranglah terdapat perkelahian antara dua orang yang demikian lihainya. Yang menegangkan adalah karena kedua pihak tidak mau turun tangan membantu teman. Pihak Hek Imong tentu saja tidak berani melakukan ini sebagai pihak yang lebih lemah atau yang lebih sedikit jumlah temannya, sebaliknya pihak Kam Hang dan kawan-kawannya tentu tidak mau melanggar perjanjian sebagai pendekar-pendekar yang menjunjung tinggi kehormatan dan kegagahan. Maka semua orang tahu bahwa pertandingan antara Semoke dan Chin Leong ini, seperti juga pertandingan lain yang akan terjadi antara kedua pihak, merupakan perkelahian mati-matian tanpa dapat mengharapkan bantuan orang lain. Kembali puluhan jurus lewat dengan cepat dan kedua pihak belum juga mampu saling melukai, apalagi merobohkan. Chin Leong maklum akan kelihayan lawan, dia gerakan tubuh dan pedangnya dengan tenang dan hati-hati, sebaliknya Semoke yang memang merasa gelisah oleh karena maklum bahwa pihaknya kalah kuat dan telah terkepung, menyerang dengan penuh nafsu. Melihat betapa pertahanan pemuda itu tangguh sekali, dia menjadi penasaran. Tiba-tiba, pada saat kedua senjata itu saling bertemu di udara, Semoke menggerakkan pergelangan tangannya, dan senjata rantai batu hitam itu segera bergerak membelit-belit pedang di tangan Chin Leong, seperti seekor ular. Kedua senjata itu tidak dapat terlepas kembali dan mereka kini saling tarik-menarik dan tiba-tiba kaki kanan Chin Leong terpeleset karena dia menginjak batu yang basah dan licin. Pemuda itu terjatuh miring di atas tanah. Tentu saja semua temannya menahan teriakan kaget melihat hal ini. Melihat kesempatan yang amat baik baginya ini, Semoke menjadi girang sekali dan dia pun lalu menubruk ke bawah, tangan kirinya bergerak mencengkeram ke arah kepala pemuda itu. Hebat bukan main serangan ini dan semua orang tahu bahwa sekali kepala itu terkena cengkeraman jari-jari tangan yang kuat itu, tentu pemuda itu akan tewas seketika. Melihat hal ini, Chi Sian tentu sudah meloncat kalau saja Su Hengnya tidak memegang lengannya. Hang Bu juga mengepal tinju dan matanya melotot memandang ke arah sahabatnya yang rebah miring itu sedangkan kepalanya terancam cengkeraman yang mengandung ancaman maut itu. Semoke tidak tahu, Juga para ahli silat di situ tidak ada yang tahu bahwa ketika terjatuh tadi, otomatis Chin Leong mengatur gerakan jurus dari ilmu silat sakti Chin Leong Hok Te. Ilmu silat ini memang meminjam kekuatan bumi dan dilakukan dengan lebih banyak mendekam di atas tanah. Maka ketika Semoke menyerangnya dengan cengkeraman tangan ke arah kepalanya, sebenarnya Chin Leong sudah siap siaga dengan jurus ilmu silatnya yang ampuh. Dia cepat-cepat menggerakkan kepalanya menyingkir, dan tangan Semoke itu kini mencengkeram pundaknya dan pada saat itu juga, tiba-tiba dari bawah, tangan kiri pemuda ini meluncur dengan gasyat mengirim serangan-serangan pukulan mendadak. Ges! Terdengar gerengan serak dari mulut Semoke ketika tubuh raksasa itu terlempar sampai 3 meter lebih, terbanting jatuh ke atas tanah. Semoke merangkak bangun, berdiri dan terhuyung-huyung, memandang dengan match melotot ke arah Chin Leong, tangan kiri mencengkeram dadanya yang tertukul, tangan kanan mengangkat rantainya tinggi-tinggi, sikapnya seperti hendak menyerang. Akan tetapi, tiba-tiba mulutnya terbuka dan menyemburkan darah segar, kedua kakinya terkulai dan dia pun roboh menelungkup dan nyawanya melayang meninggalkan tubuhnya. Oit!